Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Untuk hari ini kita akan belajar Matematika Mengolah dan menyajikan data Pertama kita belajar tabel Tabel adalah daftar Yang berisi sejumlah informasi Berupa kata-kata dan bilangan Yang tersusun berturut ke bawah Dalam kolom dan baris tertentu Disini kita sudah contohkan Ada satu tabel dengan dua kolom Kolom yang pertama Cabang olahraga Cabang olahraganya ada Bulu tangkis, sepak bola Renang dan bola voli Nah di kolom yang kedua Ada banyak siswa Cabang olahraga bulu tangkis Banyak siswanya ada lima Sepak bola ada delapan Renang ada lima Bola voli ada enam Selanjutnya diagram Diagram adalah suatu gambaran Untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data Yang disajikan dan untuk menjelaskan sarana Prosedur serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan dalam suatu sistem Diagram Diagram dibagi menjadi tiga Yang pertama ada diagram batang Yang kedua Diagram garis Dan yang ketiga Diagram lingkaran Untuk tabel Kita berikan contoh Ada data Data mata pelajaran yang dikembari siswa kelas lima sebagai berikut Siswa gemar mata pelajaran bahasa Indonesia Sebanyak enam siswa Siswa gemar mata pelajaran IPA Sebanyak sepuluh siswa Siswa gemar mata pelajaran IPS Sebanyak tujuh siswa Siswa gemar pelajaran matematika Sebanyak lima siswa Siswa gemar mata pelajaran olahraga Sebanyak empat siswa Siswa gemar mata pelajaran bahasa Inggris Sebanyak delapan siswa Dari data tersebut Kita dapat membuat tabel Seperti ini Dua kolom Yang pertama Kolom pertama mata pelajaran kegemaran siswa Yang pertama ada bahasa Indonesia IPA IPS Matematika Olahraga Dan bahasa Inggris Di kolom dua ada banyak siswa Banyak siswa disini dimaksudkan Ada berapa siswa Yang suka bahasa Indonesia Dari data Bahasa Indonesia Digemari oleh enam siswa Jadi di banyak siswa ini Bahasa Indonesia kita tulis Enam IPA Kita lihat datanya ada sepuluh siswa Sehingga di banyak siswa Untuk IPA Ditulis angka Sepuluh Nah untuk IPS Dari data Dari data ternyata Ada tujuh siswa Yang menyukai IPS Sehingga Di tabel ini IPS Banyak siswanya Kita tulis tujuh Di matematika Ada lima siswa Olahraga Yang gemar olahraga Ada empat Sehingga kita tulis empat Nah kemudian Di pelajaran bahasa Inggris Ternyata Ada delapan siswa Yang gemar bahasa Inggris Sehingga Di kolom yang kedua Untuk bahasa Inggris Kita tulis Delapan siswa Paham ya? Nah selanjutnya Diagram batang Meskipun diagram itu terbagi menjadi tiga Tapi untuk kali ini Pembelajaran kali ini Kita fokuskan pada diagram batang dulu Pada umumnya Diagram batang digunakan Untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian Dalam kurun waktu tertentu Untuk membuat diagram batang Diperlukan sumbu mendatar Ingat ya Sumbu mendatar Dan sumbu tegak lurus Yang berpotongan tegak lurus Sumbu mendatar Menunjukkan jenis kategori Dan sumbu tegak Menunjukkan banyak anggota Dari tiap-tiap kategori Setiap batang pada diagram batang Merupakan daerah persegi panjang Yang alasnya sama panjang Dan tinggi Sesuai banyak anggota Dari tiap-tiap kategori Nah ini Sudah berikan contoh Ada Sumbu mendatar Nah sebelum Ketika membuat diagram batang Kita buat dulu sumbu mendatar Sumbu mendatar ini Untuk apa sih Sumbu mendatar ini Nanti kita Tuliskan jenis kategorinya Kemudian Jenis kategorinya Contohnya apa IPA IPS Indonesia Jadi Siswa menyukai IPA Siswa menyukai IPS Siswa menyukai bahasa Indonesia Kemudian Bahasa Inggris Nah selanjutnya Ada sumbu tegak Nah sumbu tegak itu sumbu yang Berdiri tegak Di sumbu tegak ini Nanti kita tuliskan Angka-angka Atau banyaknya anggota Yang namanya banyaknya anggota Berarti jumlah Nanti kita tulis dengan Angka Terus ada berikan contoh Disini nol Nol Adalah Etak Paling Bawah Sendiri Lurus Dengan sumbu mendatar Dan sumbu tegak Selanjutnya Semakin ke atas Nilainya Harus Semakin Besar Nah disini Ustadzah Contohkan Kelipatan 5 5 10 15 20 20 5 Dan 30 5 10 15 20 25 Dan 30 Ini Merupakan Banyaknya Kategori Nah kemudian keluar Ada Diagram batang Ini ada batang 1 Merah 2 Hijau 3 Biru 4 Ada Ungu Kenapa dinamakan Diagram batang Karena Batang-batangnya ini Tegak Seperti batang Sehingga dinamakan Diagram batang Nah 6 Contohnya Nah sekarang kita akan membuat Contoh diagram batang Yang akan kita ambil dari data yang tadi Data mapel bahasa Indonesia Banyak siswa yang menyukai bahasa Indonesia Ternyata 6 Kemudian mapel IPA-nya 10 IPS-nya 7 Matematika 5 Olahraga 4 Dan bahasa Inggris 8 Dan kita akan membuat diagram dari data tersebut Yang pertama kita buat Sumbu mendatarnya Sumbu mendatar disini Tadi adalah jenis kategori Kenapa ya jenis kategori Nah selanjutnya setelah membuat sumbu mendatar Ada sumbu tegak lurus Sumbu tegak lurus Selanjutnya Disumbu mendatar kategori yang pertama adalah Bahasa Indonesia Yang kedua Yang kedua IPA Yang ketiga IPS Yang keempat matematika Yang kelima olahraga Dan yang terakhir ada bahasa Inggris Itu jenis kategori Kemudian disumbu tegak lurus Nanti ada banyak tiap-tiap kategori Banyak tiap-tiap kategori Nanti berhubungan dengan jumlahnya Karena banyak siswa disini 6, 10, 7, 5, 4, dan 8 Ustazah buat Angka 0 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 Disini sudah buat kelipatan 2 Kemudian disumbu tegak lurus ini Angka paling atas adalah Angka dimana jumlah banyak siswa yang terbanyak Di banyak siswa disini ada Angka yang paling banyak adalah 10 Nah Untuk lebih baiknya Boleh pas dengan angka 10 Tapi disini Agar lebih baik Ustazah berikan angka 12 Selanjutnya setelah membuat sumber mendatar Dan sumber tegak lurus Kita langsung membuat Diagram batangnya Bahasa Indonesia jumlahnya 6 Jadi kita buat Nah Lurus dengan angka 6 Karena jumlahnya ada 6 Untuk IPAN Banyaknya ada 10 Kita buat Diagram batang lurus Dengan angka 10 IPS Ada 7 Nah Disumbu tegak lurus ini Tidak ada angka 7 Tapi Angka 7 Angka 7 adalah Angka yang berada Di antara 6 dan 8 Jadi kita buat Diagram batangnya Lurus di tengah-tengah Antara 6 dan 8 Matematika pun 5 Di sumber tegak lurus ini Tidak ada angka 5 Tapi yang seperti kita ketahui Angka 5 Berada di antara Angka 4 dan 6 Nah Untuk olahraga Jumlahnya 4 Berarti kita luruskan Dengan angka 4 Untuk bahasa Inggris Banyak visualnya 8 Jadi kita luruskan Dengan angka 8 Paham ya Nah Setelah Melalui beberapa tahap latihan Seperti tadi Yuk sekarang Kalian membuat Tabel Latihan membuat tabel Dan diagram batang Dengan data berikut Buatlah tabel Dan diagram batang Dari data berikut Nah data 47 siswa Kelas 5 Tercatat data Siswa gemar buah jeruk Sebanyak 13 siswa Siswa gemar buah anggur Sebanyak 5 siswa Siswa gemar buah apel Sebanyak 16 siswa Siswa gemar buah naga Ada 3 siswa Siswa gemar buah durian Ada 10 siswa Nah Kalian bisa berlatih Membuat tabel Dan diagram batang Pada buku tulis matematika Selepas besok masuk Ustadzah cek Pelatihan kalian Satu persatu Selamat berlatih Dan terima kasih Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati